Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan media saya ucapkan terima kasih Sebetulnya beberapa hari ini kalau dihitung sudah Dari kejadian penyanderaan dan pembakaran pesawat susir ini sudah 22 hari Kita semua prihatin, berduka dan kita tetap berharap dan berdoa Bahwa akhirnya pilot kita, Saudara Phil Mertens, Kapten Phil Mertens ini Bisa dibebaskan tanpa syarat kalau bisa Dan untuk saya, keterangan resmi nanti kejadian dan apa mungkin bisa dari Pak Donald bisa disampaikan Saya ingin menyampaikan susir telah berkiprah di Papua dari tahun 2006 Dari satu pesawat, dua pesawat, sampai akhirnya ada 22 pesawat terbang di Papua Base kita bangun dari tahun 2009 itu sudah mencapai Ada Sentani, ada Wamena, ada Nabire, ada Timika, ada Manokwari, ada Meroke Ada 6 kalau tidak salah 6 lokasi Sorong, Bia Rata-rata setiap hari pesawat kita terbang kurang lebih dari 60 sampai 100 penerbangan setiap hari Dengan dua jenis pesawat yaitu karavan dan pilatus porter Mulai tahun 2012, UCR mendapatkan kontrak perintis dari pemerintah Maka kita terbang, menerbangi rute-rute perintis yang karena waktu itu 2012 Merpati dan lain semua sudah selesai Tidak melakukan penerbangan lagi Jadi kami mendapatkan amanah dengan kontrak pemerintah untuk menerbangi rute-rute perintis Rute-rute perintis itu adalah rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah Untuk diterbangi dan 65 persen disubsidi oleh pemerintah Jadi tiketnya tiket murah 250 ribu saja kita jual Sebagian dibayar oleh pemerintah kepada kami Dan dengan 100 flight rata-rata kalau dihitung tadi kan 70 sampai 120 flight Kehadiran UCR tentunya sangat signifikan di Papua Dan saat ini dengan kejadian ini tentu mengagetkan kami, menyedihkan kami juga Tidak habis pikir Untuk saya pribadi Apa yang terjadi ini adalah hal yang Yang sangat-sangat-sangat tidak kita harapkan Dan kita tidak habis pikir Saya mengerti orang berjuang Ini pribadi ya pendapat pribadi Bukan sebagai susir Sebagai seorang pribadi Memperjuangkan kemerdekaan dengan mengambil kemerdekaan orang Itu adalah bukan cara yang bijak dan benar Phil Merton saya ingat karena sebelum dia resign dari UCR tahun 2015 2015 adalah salah satu pilot terbaik saya Terbaik UCR Pilot terbaik dari UCR Kemudian dia resign kerja di airline Dan dua tahun lalu kembali ke UCR karena covid Dia menikah dengan orang pangan darang Dulu ibu istrinya juga bekerja di perusahaan perikanan Soya Jaman Berapa puluh tahun yang lalu Jadi ya sangat dekat dan anaknya sangat baik Nah beredar rumor bahwa Apa katanya Itu sangat tidak benar Yang mengatakan bahwa mungkin Phil Merton bersama dengan OPM atau apa Tidak ada Karena dia adalah seorang bapak rumah tangga Saya kenal pribadi dengan keluarga istrinya Phil ya kerja sama saya dari tahun Hampir 10 tahun kan bekerja Jadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Kemudian keluar Kemudian pula kembali tahun 2020 Memang UCR dari dulu melaksanakan penerbangan di Papua Dengan sangat hati-hati dan mengutamakan safety yang Dengan segala tantangan di Papua Baik medan maupun keamanan Kita biasanya tidak terbang Ke tempat-tempat yang memang sudah ada Indikasi, rumor, ketentuan Ada notam biasanya kalau resmi dari pemerintah ada notam Kemudian notam itu ya no No to airman Jadi itu ketentuan yang tidak boleh kita terbang Kemudian diantara kita biasanya pilot-pilot Dengan disanakan yang terbang banyak juga perusahaan Ada dari misionaris Ada dari swasta yang lain Kita biasanya juga ada Apa ada Seperti informasi Under there Ya diantara kita orang aviasi Oh jangan terbang sana Kita biasanya ya tidak terbang Jadi semua yang diterbangin adalah Biasanya rute perintis Dan rute-rute yang aman Jadi kalau Paro itu adalah salah satu rute perintis Dan kita sudah terbang ke sana bertahun-tahun Menerbangi rute perintis Berarti rute perintis itu adalah rute yang ditentukan Dalam kontrak dan harus diterbangin oleh Susi Air Dan itu berarti bandaranya juga bandara yang diketahui Dan ditulis dalam kontrak Jadi Dengan segala kehati-hatian Apa yang terjadi ini adalah sebuah surprise Dan saya sangat-sangat prihatin Tidak habis pikir Dan sekali lagi untuk saya pribadi Statement saya adalah apapun kita berjuang Untuk kebebasan, untuk kebaikan Ya tentu dengan kebaikan Bukan dengan mengambil Kemerdekaan orang lain Itu pendapat pribadi saya Dan selebihnya Saya sebagai founder dan pemilik Susi Air Ingin minta maaf kepada Masyarakat Papua Pemerintah daerah Dan seluruh pengguna Susi Air di Papua Yang sekarang ini menjadi terganggu Karena 70% Dari penerbangan porter kita sudah Akhirnya jadi berhenti kan sekarang Kalau porter terbang satu hari 30-40 flight Berarti sudah lebih dari 20-25 flight Terhenti Dan tentu itu mengganggu Kegiatan Dan supply logistik Daripada Masyarakat yang hidup di Pegunungan-pegunungan Perlu diketahui Porter itu terbang Ke bandara-bandara Yang karavan Tidak bisa terbang lagi Jadi kalau sudah tidak Porter terbang Berarti hanya Tempat porter terbang itu Kalau porternya tidak terbang Ya hanya bisa digantikan Dengan helikopter Rata-rata bandaranya 200-300 meter Tujuan-tujuan Bandara tempat porter terbang Tempat yang Tidak mungkin Terjangkau dengan Lain Kecuali dengan Helikopter Atau jalan kaki Karena jalan di Papua Juga belum banyak Jadi kami mohon maaf Saya sebagai Pemilik dan perintis Suzi Air Tahun 2006 Kita masuk Papua Setelah Sekarang ini Tidak bisa melayani Lagi Tentu banyak Sebabnya Bukan cuma Satu armada Berkurang Dengan dibakarnya Pesawat kita Tahun lalu Kita kehilangan Satu Sekarang satu Yang kedua Juga confident Di antara pilot-pilot Kita Tidak memungkinkan Adanya penerbangan Lagi Di wilayah Pegunungan Dan ini akan Sangat sulit Jadi resignation Juga Akan tinggi Bila Penyelesaian Kapten Filip ini Tidak Bisa Baik Saya berharap Semua Sadar Pemerintah Daerah Tokoh-tokoh Masyarakat Papua Masyarakat Papua Dan Organisasi Yang mengaku Papua Merdeka Bahwa Kepentingan Masyarakat Untuk bisa Mendapatkan Kebutuhan Pokoknya Dan Akses Transportasi Itu adalah Hak-hak Kemanusiaan Yang tidak bisa Dihilangkan Begitu saja Dari saya Saya pikir Cukup Mungkin Pak Donald Akan memberikan Lanjutan Sekali lagi Saya juga Ucapkan Terima kasih Kepada Pemerintah Pusat TNI Polri Pemerintah Daerah Tokoh Masyarakat Yang telah Mengusahakan Berupaya Mengupayakan Dengan Negosiasi Dengan Segala Cara Untuk Bisa Membebaskan Kapten Philip Mertens Walaupun Sampai Dengan Hari ini Upaya-upaya Terus Dilakukan Masih Belum Ada Hasil Tapi Kita Tidak Boleh Putus Asa Dan Saya Mohon Doa Dari Semua Tragedi Kalau Dibilang Tragedi Ini Bisa Berakhir Dengan Baik Dan Memulihkan Kembali Kegiatan Operasional Penerbangan Suci Air Seperti Semula Melayani Dari Sisi Bisnis Tentu Ini Juga Kehilangan Yang Sangat Besar Tapi Lebih Untuk Saya Adalah Humanity Kemanusiaan Dan Hak-hak Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokoknya Atas Transportasi Dan Natura Karena Itu kan Kita juga Mengangkut Bahan Bakar Mengangkut Makanan Mengangkut Segala Macem Yang Dibutuhkan Membawa Yang Sakit Untuk Dapat Pengobatan Membawa Program-program Pemerintah Untuk Kemajuan Masyarakat Papua Ya Saya Mohon Doa Semua Ini Bisa Berakhir Dengan Baik Dan Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Semua Yang Telah Terlibat Mendukung Usaha Upaya Pembebasan Kapten Philip Martin Sebaik Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah TNI Polri Terutama Para Tokoh-tokoh Adat Dan juga TNI Polri Yang terlibat Langsung Di Papua Dan Juga Pemerintah Daerah Yang Terus Mengupayakan Sekali Lagi Terima Kasih Dan Mohon Doanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh